Intro Beberapa hari ini, sejumlah umat muslim di tanah air melakukan protes keras terhadap sebuah trailer film bertajuk Innocent of Muslim berdirasi 13 menit 51 detik yang resmi dililis pada 13 September lalu di salah satu situs video Pro kontra film tersebut pun membuat Jono, personil grup band Gugun Blue Shelter urun bicara Sebagai mualaf, menilai para pembuat film tersebut kurang menghormati Islam karena kurang pemahaman Karena saya belum lihat filmnya, cuma saya dengar-dengar aja dari teman-teman Saya dapat broadcast message banyak dari teman-teman Kalau setahu saya, nabi kita itu tidak boleh ada yang gambar wajah Tidak ada yang tidak boleh ada Maka selama ini, kalaupun ada cerita dalam buku tentang Islam Tidak ada gambar-gambar, wajahnya selalu digelur, tidak ada wajah Orang yang bikin film mungkin harus menghormati itu ya Jadi mungkin mereka tidak paham atau apa Mudah-mudahan itu tidak menjadi konflik-konflik pusat Karena kita bercinta damai Jadi mudah-mudahan bisa diselesaikan secepatnya Jadi tidak ada rusuhan Jono berharap film tersebut tak menyulut kerusuhan serta konflik antar umat beragama Ayah, tiga anak ini pun menyayangkan pihak yang menyalahgunakan ajaran agama Islam Hanya untuk urusan politik Kalau politik dicampur sama agama mungkin mereka di posisi susah juga Paling mereka bisa sampaikan kepada yang bikin film itu Bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dengan konsep mereka Dan ya mungkin negara-negara Islam yang lain bisa kerjasama dengan pemerintah di sana Untuk sampaikan kesempatan yang sama kepada yang bikin film itu Terima kasih telah menonton!